Pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan bakal menerbitkan surat edaran tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri 1443 Hijriah. Ketentuan THR diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Mengacu pada peraturan tersebut, THR wajib diberikan kepada pekerja paling lama tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Menanggapi hal itu, Kepala Disnaker dan ISDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngura Arde mengatakan Gubernur Bali sudah mengeluarkan surat edaran pada Februari 2022 lalu. SE yang ditekan Gubernur Koster itu juga mengacu tentang Peraturan Pemerintah tentang Pemberian THR. SE tersebut dikeluarkan menyambut Hari Raya Nyepi 1944 Saka. Intinya sama, bahwa THR Keagamaan wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. SE tersebut juga berlaku untuk pemberian THR Idul Fitri, karena di Bali pemberian THR setahun sekali. Dijelaskan lebih lanjut, THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menurus atau lebih. THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tertentu. Arde meminta perusahaan mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Al-Khatab, mengharapkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota segera mensosialisasikan surat edaran kemenaker jika sudah terbit, agar perusahaan mulai melakukan persiapan. Ombudsman juga mengingatkan Dinas Tenaga Kerja agar melakukan pengawasan yang ketat, sehingga aturan tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak perusahaan. Terima kasih telah menonton!